Takbiran pada 10 hari pertama bulan Dulhijjah kita kenal ada dua jenis Yang pertama takbir mutlak Takbir mutlak ini artinya takbir yang tidak ditentukan, tidak dibatasi Baik waktunya, tempatnya, jumlahnya, caranya Tidak ada ketentuan, artinya bisa dilakukan dimanapun Mau kita berada di rumah atau di perjalanan Berada di tempat pusat perbelanjaan, apalagi berada di masjid Semuanya memungkinkan dilakukan Kemudian takbir ini juga bisa dikerjakan dalam jumlah berapapun Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu Di dalam sehari kita bisa mengerjakan dengan jumlah berapapun yang kita bisa lakukan Kemudian yang berikutnya takbir ini juga bisa dikerjakan dengan cara seperti apapun Misalnya ada yang sambil berjalan, kemudian berdiri, duduk, berbaring Dan semua posisi-posisi yang memungkinkan untuk melaksanakan takbir Kalau kita melihat bagaimana Imam Bukhari R.A. meriwetkan dari Kisah Abdullah Ibn Umar R.A. dan Abu Hurairah R.A. Bagaimana keduanya keluar dari rumah Bahkan sampai pergi ke pasar Kemudian sengaja bertakbir Untuk memancing, untuk memotivasi orang agar bertakbir Akhirnya orang-orang pun bertakbir Ini menunjukkan bahwa takbir ini dianjurkan, dikerjakan Di 10 hari pertama bulan lejah Dan kita kenal dengan istilah takbir mutlak Dan ini bisa dikerjakan kapanpun Dengan jumlah berapapun Wallahualam